Berikut informasi tentang 7 pesantren terbaik di Sumatera Yang pertama, pesantren Raudatul Ulum Pondok pesantren Raudatul Ulum adalah salah satu pondok pesantren yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Islam Raudatul Ulum Sakatiga Pondok pesantren Raudatul Ulum ini berada di Desa Sakatiga, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Oganilir, Provinsi Sumatera Selasan Pada tanggal 1 Agustus 1950 Yang kedua, pesantren Aliti Pakia Pesantren ini terus berkembang sampai pada sekitar 177 pengurus pondok pesantren dan 1.700 santri yang menetap di pondok pesantren tersebut Santri-santri yang ada di pesantren Aliti Pakia ini berasal dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia Bukan hanya dari Pulau Sumatera saja Ketiga, pesantren Sabirul Hasanah Pondok pesantren Sabirul Hasanah ini terletak di Jalan Raya Palembang Jambi KM 25 Desa Purwosa di Kecamatan Banyosin 3 Kabupaten Banyosin, Sumatera Selatan Pondok pesantren Sabirul Hasanah ini dimulai dibangun pada tanggal 17 April 1994 sampai saat ini Bangunan tersebut terus berkembang sampai 5,5 hektare Berikutnya Pesantren Kodatullah Pondok pesantren Kodatullah adalah pondok pesantren yang semakin berkembang dari tahun ke tahun Pondok pesantren yang tinggal di Pesantren Kodatullah bukan hanya berasal dari Pulau Sumatera Sejamon Namun juga dari luar pulau Pondok pesantren yang terletak di Jalan Palembang Jambi KM 3 Setengah Kecamatan Banyosin Pemimpin atau pengurus Pondok pesantren Pondok pesantren yang terletak di Jalan Palembang Jambi KM 3 Setengah Kecamatan Banyosin Pondok pesantren Darmutakilwaki didirikan oleh KHKHJ Muhammad Daud Denim Bia pada tanggal 17 Juli 1994 Karena bakat yang dimiliki oleh beberapa pesantren yang sebut membuat banyak sekali perlombaan yang dapat dimenangkan oleh pondok pesantren Darmutakilwaki ini Pondok pesantren Mustafa Bia Pondok pesantren Mustafa Bia berdiri di sekitar tahun yang meleset 12% yang terletak di Dasar Tano Batur, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara Yang didirikan oleh Syekh Mustafa Hussain bin Umar Rasuti Al-Madan dan Al-Madaili Dan yang terakhir Pondok pesantren yang harumain Ini terletak di Kabupaten Muara Inu, Sumatera Selatan Di perlombaan harumain ini sudah terdapat sekitar 50 orang pengurus yang telah profesional Sehingga dapat menyampaikan imun dengan baik Karena bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Pondok pesantren Alhamdulillah semoga bergembang Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih